Intro Gubernur Jawa Timur Kofi Fahinar Parawansa Selasa siang kemarin meluncurkan logo serta maskot tekan olahraga provinsi Porprov ke-7 Jawa Timur tahun 2022 di Pendopo Kabupaten Jember Ada sebanyak 5 maskot resmi yang diluncurkan oleh Gubernur Jawa Timur Di antaranya maskot Cak Beki, si Jura, si Rancak, si Ulung, dan si Babal Cak Beki sebagai maskot Porprov Jatim adalah maskot dengan figur ayam bekisar Yang merupakan gambaran keberanian, kelincahan, dan kekuatan warga Jawa Timur Sementara si Jura merupakan maskot dari Kabupaten Jember Si Jura adalah perlambangan macan raung yang bermakna perkasa, kuat, eksotik, dan indah Kemudian si Rancak adalah maskot dari Kabupaten Lumajang Si Rancak adalah kepanjangan dari si Jaran Kencak Maskot ini menggambarkan kesenian khas masyarakat Lumajang Sebagai simbol kelincahan, kecepatan, kekuatan, ketangkasan, dan menjujung tinggi sportivitas Kemudian maskot si Ulung yang diambil dari warisan budaya takbenda milik Bono Woso yakni si Ngo Ulung Maskot ini dinilai selaras dengan semangat para atlet untuk meraih prestasi Si Tubondo memiliki maskot Sibabal atau Banteng Baluran Fauna ini adalah ikon di Taman Nasional Baluran Si Tubondo Banteng yang merupakan hewan sosial dan punya kekuatan serta gesit dan tangguh Sementara untuk logo tidak beda dengan logo Porprof sebelumnya Yaitu lambang gapur khas Jawa Timur Dan obor api melambangkan kobaran semangat para atlet untuk mengejar prestasi setinggi-tingginya Porprof ke-7 Jawa Timur diselenggarakan di 4 daerah yakni Jember, Lumajang, Situ Bondo, dan Bondo Woso Mulai tanggal 25 Juni hingga 2 Juli Sebanyak 47 cabang olahraga yang dipertandingkan dengan 6 cabang olahraga baru sebagai cakbor eksebisi Jumlah peserta Porprof ke-7 mencapai 10.151 atlet, 823 official team, serta 3.512 official cabang Total Porprof kali ini diikuti oleh 14.486 peserta Artinya jumlah peserta di Porprof Jatim jauh lebih banyak dibandingkan pekan olahraga nasional ke-20 di Papua Tahun 2021 silam yang hanya diikuti sekitar 9 ribuan peserta Akan ada proses yang bisa memberikan semangat kita sukses penyelenggaraan Semangat kita sukses prestasinya dan semangat kita sukses ekonominya Oleh karena itu kepada seluruh pelaku MKM di wilayah Jember, Situ Bondo, Bondo Woso, dan Lumajang Hari ini mudah-mudahan sudah bisa bersiap-siap untuk menyambut tamu sekitar 15.000 Pada saat Porprof ke-7 yang insya Allah akan dilaksanakan pada 25 Juli Pembukaannya di Jember, 3 Juli penutupannya di Lumajang Hoviva menambahkan terselenggaranya event Porprof ke-7 ini diharapkan Sekaligus mampu membawa kebangkitan ekonomi bagi Jawa Timur Valikosasi JTV